Kejaksaan Agung melakukan penyitaan terhadap aset tersangka korupsi dalam impor besi atau baja dan produk turunannya pada 2016-2021. Kejaksaan Agung menyita tanah milik tersangka korporasi PT Inti Sumber Baja Sakti dengan luas tanah yang disita mencapai 13 hektare lebih di Kelurahan Kenali Asambawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Bidana Khusus atau Jampitsus melakukan penyitaan terhadap aset berupa 6 bidang tanah dan atau bangunan seluas 13.937 meter persegi yang terkait dengan tersangka korporasi PTIB. Tanah tersebut terpecah dalam 6 sertifikat hak milik. Aset itu terdiri terbagi dalam luasan yang berbeda-beda, yaitu 348 meter persegi, 3412 meter persegi, 4751 meter persegi, 2408 meter persegi, 2819 meter persegi, dan 199 meter persegi. Penyitaan tersebut dilaksanakan berdasarkan penetapan nomor 22-pen.bit.sus.tpk-2022-PNJMB tanggal 21 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Tindak Bidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi. Hal ini guna kepentingan penyidikan perkara dugaan tindak bidana korupsi dan tindak bidana pencucian uang dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016-2021 atas nama tersangka korporasi PT Inti Sumber Bajah Sakti. Selain inti sumber baja sakti, penyidik Jambit Sus juga menetapkan PT Dutasari Sejatera, PT Bangun Era Sejatera, PT Prasasti Metal Utama, PT Jaya Arya Kemuning, PT Dutasari Sejatera, dan PT Perwira Aditama Sejati sebagai tersangka korporasi. Iqbal Cek TV melaporkan